Tugas Kepala Daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dengan memegang angka-angka kasus, kasus aktif, angka kesembuhan, angka kemetian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini, peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ya itu pernyataan Presiden Jokowi 2 hari yang lalu, 30 November, di sidang kabinet saya ingin ke Ketua Satgas COVID-19, IDI, Prof Zubairi Jurban. Prof, bagaimana membaca pernyataan Presiden tadi? Karena bukan sekali dua kali kemudian Presiden sempat melontarkan nada yang tinggi kalau bicara soal penanganan COVID. Jadi apa yang Anda tangkap, Prof? Ya, jadi memang ada yang tadi disebutkan mengenai Jawa Tengah misalnya dan Jakarta. Memang benar sekali bahwa Jakarta makin lama makin banyak dan rumah sakit makin penuh hampir di semua rumah sakit di Jakarta. Jadi memang masalah berat buat Jakarta, walaupun sebetulnya positivity rate-nya Jakarta itu rendah, 8,3 persen kali ini. Nah sedangkan Jawa Tengah karena begitu banyak dan ternyata yang masih dirawat di rumah sakit di Jawa Tengah itu lebih banyak bahkan dari Jakarta. Jadi memang dua provinsi ini memang berat dan kebetulan setiap minggu malam ada saya mengikuti timnya Pak Doni Monardo ini memonitor, mengerjakan PR-nya dengan baik. Jadi kalau melihat dari yang dilakukan di daerah-daerah, saya masih optimis ke depan. Oke, saya ingin minta penilaian Anda koordinasi antara pusat daerah karena kerap kali kita lihat kemudian ini saling lempar kebijakan atau kemudian penilaiannya, wah seharusnya pusat bisa melakukan ini tapi ini tanggung jawab daerah, seharusnya ini dan sebagainya. Saling lempar tanggung jawab ini Anda tangkap juga tidak? Iya, ini kan untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau saling lempar tanggung jawab saya kira ya tidak tepat. Kita waktunya untuk bekerja sama, menyampingkan perbedaan, menyampingkan hal yang lain demi untuk menolong rakyat dan ya kali ini juga lebih berat karena terkait dengan perilaku masyarakat kita yang memang belum begitu bagus. Jadi memang amat sangat dibutuhkan pemimpin, public opinion makers, tokoh akamat, tokoh masyarakat untuk bekerja sama bukan saling menyalahkan. Oke, pontang-panting urus virus itu judul Matanaja Malam ini. Saya ingin ke Bang Fadli, apa evaluasi utama Anda? Ini pas sembilan bulan kita. Iya, terima kasih Mbak Nana. Kalau saya selalu melihat bagaimana sih sejak awal kita menangani. Saya berkali-kali termasuk di forum di sini juga mengatakan waktu itu kalau tidak salah 11 Maret kita duduk di sini juga. Ada Gubernur Anies Baswedan juga. Saya katakan dua bulan kita menyianyikan waktu ketika itu untuk persiapan menghadapi sebuah pandemi global. Waktu itu kan awal-awal itu namanya cuma Corona saja, bukan Covid-19. Dan menurut saya penanganan itu sejak awal memang sudah salah. Sampai hari ini tidak ada permintaan maaf misalnya dari pemerintah pusat ya. Menurut saya itu penting untuk memberikan satu image bahwa ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang salah, ya ketika itu kan mengatakan tidak ada Corona masuk ke Indonesia, tidak perlu pakai masker, nanti akan sembuh sendiri, makan nasi kucing, dan sebagainya. Itu membuat edukasi kita dari awal sudah kacau. Dan ini membuat kepercayaan masyarakat itu sulit dibangun pada tahap-tahap berikutnya. Kalau kita lihat yang pertama kali meminta adanya sebuah pembatasan sosial berskala besar PSBB, waktu itu juga orang tidak kenal apa itu PSBB itu kan, yang tahu adalah karantina. Dan itu masih di bawah karantina. Saya termasuk yang sebenarnya di awal itu harusnya kita lockdown. Dan begitu lambat keputusan itu, ini yang membuat akhirnya seperti sekarang lah kita. Banyak korban karena kesalahan analisa, diagnosa. Bukan mau menyalahkan, tapi kita mau mengevaluasi. Kenapa? Karena setelah sembilan bulan, saya masih melihat yang ditangani ini bukan pemutusan mata rantai dari COVID. Yang ditangani adalah dampak ikutan dari pandemi COVID. Ini berbeda. Oke, saya ingin lempar ke Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana evaluasi Anda sependapat dengan Bang Fadli? Tentu tidak ya. Fadli kan sebagai wakil rakyat sebaiknya enggak bicara ke belakang, bicaranya ke depan seperti yang beliau sampaikan, bahwa ini bagian dari kerjasama seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi COVID. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan yang kedua, jangan lupa juga, Fadli juga hadir di acara kerumunan-kerumunan yang sebenarnya harusnya kontraproduktif sampai yang disampaikan. Yang ke Habib Rizik kan Anda juga ada hadir. Saya lihat di... Saya hadir bertemu tapi tidak dalam kerumunan. Apapun itu, artinya... Dikoreksi dulu. Enggak, artinya gini. Anda jangan bikin fitnah dong. Saya enggak bikin fitnah, tapi begini. Anda mengkoreksi pemerintah. Tapi kenapa Anda tidak mengkoreksi kerumunan-kerumunan yang sebenarnya harusnya Anda juga koreksi sebagai wakil rakyat. Kita koreksi semua. Harusnya dikoreksi juga. Persoalannya ini kan ketidakadilan di dalam penanganan itu. Kita hanya selalu menyalahkan pemerintah, tapi tidak ada kritisi konstruktif untuk pemerintah. Seperti yang harusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat itu... Kita dengarkan dulu, Pak Fadli. Saya ingin bicara dulu. Ada waktunya Anda nyelasin nanti. Jadi saya ingin sampaikan begini. Sebagai wakil rakyat itu, harusnya bicara atas kepentingan rakyat. Jangan melulu politik. Jangan selalu politiking. Ini saatnya kita bersatu padu untuk menangani COVID secara bersama-sama. Tadi Pak Gubernur sudah menyatakan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya beri apresiasi untuk Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa seorang pabrik figur, Nah, itu dia harus menyampaikan ke publik. Dan beliau dengan gentle menyatakan bahwa saya terkena COVID dan saya harus... Publik harus tahu sehingga publik yang bertemu dengan saya dan lain sebagainya itu memahami. Bahwa dia ada kemungkinan dia terkena, tertular. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Nah, bahasa-bahasa konstruktif yang sebenarnya saya inginkan. Saya sebagai rakyat biasa menginginkan bahasa-bahasa konstruktif dari semua pihak termasuk wakil rakyat. Untuk bisa bersatu padu menangani. Nggak perlu saling menyalakan seperti beliau sampaikan tadi. Ini bukan saatnya lagi kita bilang kemarin harus lockdown, kemarin begini. Itu sudah basi, udah nggak lagi harus kita lakukan. Sudah basi. Jadi saya rasa... Masalahnya bukan basi. Yang saya kritik sekarang ini adalah, yang kita tangani adalah dampak ikutan dari pandemi COVID. Bukan pemutusan dulu pandemi ini. Apa misalnya yang dipikirkan adalah masalah ekonomi pada waktu itu ya. Termasuk semua perpukorona, omnibus, dan sebagainya. Tapi tidak memikirkan bagaimana memutus rantai ini. Sehingga kita ini benar-benar bisa melakukan containment. Dan Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Ini yang saya kritik sekarang. Yang dulu ya ada lagi. Saya termasuk yang rajin. Dan saya ada jejak digital saya setiap bulan. Setiap minggu saya membuat satu masukan-masukan. Ini namanya konstruktif. Kalau kita diam saja, namanya itu tidak konstruktif. Karena masukan-masukan ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Karena rakyat yang akan terkena akibatnya. Mbak Irma, apakah misalnya tadi penilaian Anda atas berbagai hal yang dilakukan pemerintah saat ini. Tadi saya bertanya soal ada kesan koordinasi yang masih belum rapih antara pusat dan daerah. Ada kesan saling lempar tanggung jawab. Apakah itu kesan yang valid atau bagaimana menurut Anda? Itu valid, itu benar. Dan itu harus diperbaiki. Kita nggak boleh juga mengatakan bahwa itu nggak ada. Itu ada, Nana. Itu harus diperbaiki. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan juga. Pemerintah daerah ini kan kadang-kadang tidak koordinatif. Dengan misalnya dengan gugus COVID. Bagaimana cara mengatasi atau mengendalikan penyebaran virus di daerah. Ini juga tidak dilakukan dengan baik. Itu juga harus kita protes. Itu harus kita kritisi. Tapi yang ingin saya garisbawahi, Nana, sekali lagi. Bahwa ketika pemerintah mengatakan ada beberapa kali misalnya berubah-rubah. Loh, WHO-nya juga berubah-rubah. Bukan pemerintah yang salah. Bukan menkes yang salah. WHO mengatakan, jangan. Saya komunikasi loh dengan Pak Terawan. Dia bilang bahwa WHO-nya mengatakan hari ini nggak usah yang sakit aja. Yang pakai anu, yang pakai masker. Kemudian sebulan kemudian ditelepon lagi. Ini semuanya harus pakai markas. Akhirnya pemerintah bingung kan. Yang mana nih yang harus dipercaya dari WHO. WHO sendiri gamang gitu loh. Jadi kita menurut saya, kita nggak perlu saling menyalahkan bahwa pemerintah kemarin mengatakan begini-begini. Karena memang WHO-nya sendiri juga sumber informasinya juga gamang dalam menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan ke publik. Prof. Subairu sebelum break, Anda mau menanggapi sedikit? Sekarang ini kita hidup di banyak sekali bukti-bukti ilmiah. Jadi semua kebijakan harusnya based on evidence ya. Untuk masker memang awalnya dulu untuk tenaga kesehatan saja, tidak untuk masyarakat. Namun begitu ada bukti-bukti makin kuat, maka dirubah. Karena buktinya memang semua keluar rumah wajib pakai masker. Demikian pula dulu di awal kita tahu bahwa orang banyak sekali pakai chloroquine, obat daivage dipakai, itu menjadi standar. Namun begitu ada penelitian yang luas, membuktikan bahwa chloroquine tidak ada gunanya, malah mungkin bahaya. Demikian pula obat yang namanya lupinavir, ritonavir untuk AIDS ternyata tidak ada gunanya, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi sebetulnya bukan berubah, tapi perkembangan informasi, bukti ilmiah yang memang didapatkan karena virus ini masih sangat baru. Kita harus beri dulu Bang Fadli, nanti kita bisa lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih telah menonton!